Taukah anda ada mayat yang telah dikubur 5 tahun akan tetapi masih awet bahkan mengeluarkan bau wangi? Beliau adalah jasad Abu Yassayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Abu Yassayyid Muhammad merupakan pendiri ahlu sunnah wal jamaah yang pernah dituduh melakukan bitah dan syirik oleh kaum wahabi. Sudah menjadi peraturan di Mekah bahwa siapa yang dikuburkan di kuburan Janatul Muala, maka dalam jangka waktu 1 tahun, kuburan tersebut akan dibongkar untuk ditempati jenazah yang lain. Setelah 1 tahun, kuburan Abu Yassayyid Muhammad rencananya juga akan dibongkar untuk dipindahkan. Akan tetapi alangkah kagetnya para petugas ketika melihat jasad beliau masih utuh, bahkan mengeluarkan aroma wangi, karena hal tersebut mereka tidak jadi memindahkan jenazah beliau. Setelah 2 tahun kuburan Abu Yassayyid Muhammad dibongkar kembali, dan alangkah kagetnya mereka, karena kejadian tahun lalu terulang kembali, ternyata jasad beliau masih utuh bahkan mengeluarkan aroma wangi, begitu pula rambut dan kuku beliau terlihat memanjang. Setelah 5 tahun kuburan Abu Yassayyid Muhammad dibongkar kembali, tetapi apa yang terjadi ternyata jasad beliau masih tetap utuh, sehingga para petugas mengurungkan kembali niatnya untuk membongkar makam beliau. Dari kejadian-kejadian tersebut, banyak dari petugas yang pada akhirnya mengikuti ajaran beliau. Walohu alam bisawab, begitulah kuasa Allah jika ia menghendaki sesuatu.